Jalan akhir tahun 2022, para dikaster di Indonesia disuguhi seri baru dari Hot Wheels. Seri Ultra Hots yang meluncur beberapa waktu lalu menjadi buruan untuk di koleksi. Seri Ultra Hots sebenarnya bukan seri baru di jajaran Hot Wheels. Seri ini bahkan termasuk seri jadul dan diproduksi antara tahun 1984 hingga 1986. Sebagaimana pendahulunya, mobil-mobil yang masuk dalam line-up menampilkan pengecatan dan livery bergaya spektra flame yang mengkilap. Selain itu, seluruh mobil dalam seri tematik ini diproduksi di Malaysia. Setidaknya ada tiga kelompok seri Ultra Hots yang diluncurkan di tahun ini. Ketiganya yaitu Ultra Hots Mix 1, Ultra Hots Mix 2, dan Ultra Hots 8 Pack. Untuk line-up Ultra Hots Mix 1 sama dengan Ultra Hots 8 Pack. Ada delapan mobil dalam dua kelompok tersebut. Mobil-mobil tersebut yakni, 66 Ford Verlaine 427, 69 Mercury Cyclone, 70 Climate Barakuda, 80 El Camino, 71 Climate GTX, 70 Chevy Camaro RS, 87 Buick Regal GNX, dan 67 Oldsmobile 442. Yang membedakan seri Ultra Hots Mix 1 dan 8 Pack adalah kemasannya. Mobil-mobil di seri Mix 1 dijual terpisah dengan masing-masing blister mobil. Sedangkan untuk seri Ultra Hots 8 Pack, delapan casting mobil disatukan dalam satu box kemasan. Yang beredar di Indonesia saat ini adalah seri Ultra Hots Mix 2. Dari delapan casting mobil di line-up, enam di antaranya merupakan mobil Amerika Eropa. Keempat mobil tersebut yakni, 68 Mercury Cougar, 1974 Brazilian Dodge Charger, 67 Shelby GT500, 70 Pontiac Firebird, 71 Chevy El Camino, dan Volkswagen SP2. Sedangkan dua casting lain merupakan mobil Jepang alias JDM yakni Nissan Silvia S14 Drift dan Honda Civic SI. Nissan Silvia S14 Drift didesain oleh Phil Rilman, Mark Jones, dan Jimmy Liu. Di seri Ultra Hots, casting ini tampil dengan balutan warna spektra flame ungu tua, tampo api afterburner, dan aksen hitam. Lampu depan dan belakang tampak detail. Sementara roda yang dipasang tipe UUH, tipe ini merupakan roda khas seri Ultra Hots yang dipakai sejak tahun 1984. Adapun Honda Civic SI didesain oleh Alec Tam, Dave Martis, dan Eric Cerny. Casting ini hadir di seri Ultra Hots dengan warna spektra flame biru tua, detail lampu depan belakang, tampo api afterburner, serta aksen hitam putih. Di bagian belakang terdapat logo Honda, tulisan Civic, dan plat dengan tulisan Hot Wheels. Sama dengan Nissan Silvia S14 Drift, Honda Civic SI seri Ultra Hots ini juga menggunakan tipe roda UUH. Dengan minat yang besar terhadap mobil JDM, diperkirakan, Nissan Silvia S14 Drift dan Honda Civic SI bakal menjadi incaran di seri Ultra Hots ini. Apalagi dengan komposisi dua mobil JDM dibanding enam mobil Amerika Eropa yang ada dalam satu set, maka kemungkinan besar persaingan untuk menemukan dua casting mobil Jepang ini bakal seru. Terima kasih telah menonton!